dari sebelah sini juga ada gubuk nih teman-teman gubuk kecil di pinggir pantai yang terbuat dari daun pohon kelapa ini ya ini adalah lopo-lopo teman-teman yang disewakan kalau malam hari seperti ini ya ini ada listriknya kemudian ada fasilitas sound system jadi kita bisa putar-putar musik disini selamat menikmati ini adalah kondisi Pantai Rako pada pagi hari ini seperti ini kondisinya ya teman-teman ya airnya cernih banget jadi pasir putih kemudian di sebelah kiri itu adalah Tanjung ya sebelah sana kemudian ada perbukitan keren ini pasirnya putih bersih mau pasir-pasir putih-putih agak kasar ya teman-teman jadi pasirnya putih kasar putiran-putiran seperti ini keren sekali bagus ini kalau biasanya pantai pasir putih itu pasir halus tapi ini pasirnya agak kasar dan keren mantep-mantep jadi putiran-putiran kayak gula pasir ini jadi pantai disini landeh bisa untuk berenang untuk keluarga kemudian di sebelah sana itu tengah itu ada gelombang disana itu agak dangkal sehingga gelombang itu pecah disana ya kondisinya seperti ini saya akan mencoba berjalan disana di pantainya ini pantai ini masih alami ya teman-teman jarang dikunjungi karena lokasinya yang dari boru itu kalau dari memere belok ke kanan kemudian dari polsek itu pasar boru masuk kanan kemudian kalau ke eh oh kemudian kalau dari larantuka boru ke kiri ya disini banyak pohon pandan pohon pandan seperti ini ya kemudian ya teman-teman tadi malam kita nginep disini jadi kita bakar-bakar ikan disini ada semacam payung ya rumah payung eh bukan ini tenda yang berbentuk payung seperti ini beratapkan ilalang kemudian ada tempat duduk lesehan saya coba berjalan kesana lagi ya ini tempat duduk ini ada teman yang tidur di hamok tidur lesehan dan si belas sana adalah lopo disediakan lopo-lopo ini banyak tempat duduk alami ya yang terbuka dari kayu ini juga tempat duduk ini ada akar akar kayu yang berbentuk seperti ini keren ini seperti ukiran yang keren yang yang doang yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati